Intro Selain potensi pertanian, Kabupaten Gediri mempunyai potensi yang tak telah menggiurkan Potensi tersebut di bidang perikanan Desa Mojosari, kecamatan keras Kabupaten Gediri Yang terletak di ujung selatan, mayoritas penduduknya bekerja sebagai peterna ikan hias Ikan hias yang dibududayakan jenis ikan koki Lantaran permintaan pangsar yang sangat besar Datang dari berbagai daerah di tanah air Ikan koki tidak mengalami dampak walaupun di masa pandemi Karena mempunyai komunitas tersendiri sehingga bisa menunjang penjualan Salah satu peterna ikan koki mengaku Jika ikan koki untuk perawatannya sangat mudah Tidak jauh berbeda dari ikan hias jenis lainnya Selain itu harga jual ikan koki sendiri tergantung dari corak warna yang ditimbulkan di sisinya Semakin banyak warna, harga jual juga semakin mahal Dari mayoritas peterna ikan koki di desa Mojosari ini Menghasilkan beberapa ikan Yaitu jenis ikan koki mutiara, koki panda, koki kalipo, koki rancu, dan yang paling digenari koki jenis seriukin Dari jenis-jenis tersebut, harga jual mulai Rp10.000 hingga Rp30.000 per ekor Dan untuk jenis indukan minimal dijual dengan harga Rp350.000 per ekor Kalau sekarang ini untuk ikan cupang tetap cuma ikan-ikan cupang itu berkembang variasinya Bermacam-macam Yang lokal yang dulu pertama-tama saya bodhidaya itu sekarang sudah tidak ada Sudah meningkat jadi modelnya bermacam-macam Dan semakin bagus-semakin bagus sampai saat ini Pembudaya cupang luar biasa Kemudian berkembang lagi ke ikan-ikan yang lain Ikan hias macam-macam, ada koki, ada koi, ada ikan yang macam-macam lah Macam-macam ikan hias Perkembangannya di konsumsi ini sangat luar biasa Kemudian ada juga yang mengembangkan ikan konsumsi Untuk usia ikan koki yang siap jual yakni kisaran 3-4 bulan Dari usia tersebut, ikan sudah menunjukkan warnanya Warna ikan koki sendiri juga dipengaruhi dari pakan dan faktor cuaca Untuk penjualan ikan koki sendiri Desa Mojosari memasuk sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat Serta Provinsi Bali yang paling banyak peminatnya Dari Kediri, Jawa Timur, tim liputan melaporkan Jawa Timur, tim liputan melaporkan